Nama negara Indonesia ternyata berasal dari bahasa Yunani, yaitu Indos yang berarti Hindia, serta Nenos yang artinya pulau. Jika digabungkan, Indonesia artinya pulau Hindia. Wilayah ini dulunya dihuni oleh orang-orang Austronesia yang diperkirakan datang dari pulau Taiwan sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Sebelum bernama Indonesia, wilayah ini bernama Nusantara. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya kumpulan pulau. Lalu pemerintahan awal yang tercatat sejarah adalah Kerajaan Putai yang berdiri tahun 399 masehi. Setelah itu diikuti oleh kemunculan beberapa kerajaan Hindu-Buddha lainnya, seperti Kerajaan Sriwijaya, Mataram Kuno, hingga Kerajaan Majapahit. Pada masa Kerajaan Majapahit, dari tahun 1293 sampai 1527, agama Islam juga mulai berkembang di Nusantara. Agama Islam ini dibawa oleh para wali yang biasanya kita sebut dengan wali Songo. Pada masa Kerajaan Majapahit inilah, wilayah Nusantara disebut sebagai masa keemasan. Sesuai dengan sumber kitab negara kertagama, pada saat itu wilayah Majapahit meliputi wilayah yang saat ini bernama negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Timur Leste, dan Filipina. Setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit, munculah Kerajaan Islam di sini, seperti Kerajaan Demak, Mataram, Makassar, Aceh, Banten, dan lain-lain. Sedangkan orang Eropa yang pertama kali mengunjungi negara kita adalah orang Italia, yaitu Marco Polo. Ia mengunjungi Nusantara pada tahun 1292 Masehi. Oh iya teman-teman, tahukah kalian jika Indonesia hanya dijajah oleh Belanda selama 30 tahun saja, kita ini negara kuat yang tidak mudah dijatuhkan oleh bangsa asing. Kita urut ya teman-teman kalau kalian tidak percaya. Mulai kedatangan Portugis tahun 1512. Kala itu Portugis datang ke Nusantara hanya untuk berdagang rempah-rempah. Portugis tidak pernah menguasai seluruh Nusantara. Mereka itu cuma tinggal sebentar di Pulau Maluku sebelum akhirnya Portugis diusir oleh Kesultanan Ternate tahun 1575. Portugis selalu kabur ke Pulau Timur. Ya cuman itu aja teman-teman jajahan Portugis di Nusantara. Yang nantinya wilayah Pulau Timur itu tersebut berubah menjadi Timur Leste. Setelah itu Belanda, yang katanya Indonesia dijajah selama 350 tahun. Itu adalah hoax ya teman-teman. Presiden Soekarno memang pernah menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun. Itu tujuannya agar rakyat saat itu bersemangat untuk melawan penjajah bersama-sama. Kita balik lagi teman-teman. Orang Belanda yang datang pertama kali ke Nusantara adalah Cornelis de Houtman yang datang ke sini pada tahun 1596. Tujuan Belanda datang juga sama seperti Portugis yaitu berdagang untuk mencari uang. Orang Belanda yang datang awal-awal ke Nusantara bukanlah pemerintahnya, namun para pedagang. Karena mereka itu pedagang, maka dibentuklah VOC yang didirikan pada tahun 1602. VOC itu perusahaan dagang ya teman-teman. Jadi mereka ke Indonesia bukan untuk menjajah tapi cuma dagang. Memang ada sejumlah kecil wilayah yang mereka duduki seperti Batavia. Namun hal tersebut tidak pantas kalau disebut sebagai penjajahan. Karena Nusantara pada saat itu pemerintahnya masih dipegang oleh kerajaan-kerajaan. VOC lalu bangkrut karena korupsi dan dibubarkan pada tahun 1800. Tak lama berselang, Belanda sendiri dijajah oleh Perancis. Kerajaan Belanda di bawah penjajahan Perancis lalu mengutus Herman Wilhelm Dendels ke Nusantara pada tahun 1808. Dialah yang membangun jalan raya yang sangat panjang dari Anyer ke Panarukan. Yang katanya sebagai kerja paksa. Padahal pemerintah Perancis pada waktu itu telah membayar gaji pekerjanya. Namun karena dikorupsi oleh para bupati-bupati di Jawa, pekerja yang menggarap jalan itu tidak dibayar. Maka disebut sebagai kerja paksa. Dendels juga membangun kota Bandung. Karena yang membangun adalah pemerintah Perancis. Jadi kota Bandung dijuluki Paris van Java. Pemerintahan Belanda di bawah Perancis ini juga tidak menjajah seluruh Nusantara ya teman-teman. Mereka hanya menduduki pulau Jawa saja. Itu pun tidak bisa dikatakan menjajah karena penguasa Jawa masih di bawah kerajaan Mataram. Tiga tahun kemudian, pada tahun 1811, Inggris menggantikan Perancis di Nusantara. Inggris juga tidak bisa disebut menjajah karena penguasa Nusantara masih di bawah kerajaan-kerajaan. Inggris selalu mengembalikan Nusantara kepada Belanda pada tahun 1816. Nah pada saat tahun tersebut pulalah, Belanda baru akan menaklukkan seluruh Nusantara. Sejak saat itulah terjadi berbagai pertempuran antara Belanda melawan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Mulai Perang Saparua, Perang Patri, Perang Diponegoro, dan Perang-perang lain di Penjuru Nusantara. Belanda sendiri baru bisa mengalahkan seluruh kerajaan di wilayah yang saat ini bernama Indonesia, kecuali Aceh dan Papua, pada tahun 1907, yang ditandai dengan Peks Nederlandiga. Jadi Belanda baru secara resmi menjajah Indonesia dengan menaklukkan seluruh kerajaan sejak tahun 1907 sampai kekalahannya dari Jepang tahun 1942. Jadi cuma 35 tahun saja guys, Belanda menjajah Indonesia. Setelah itu dilanjutkan oleh Jepang selama 3,5 tahun. Lalu Indonesia merdeka tahun 1945. Total Indonesia cuma dijajah bangsa asing selama 38,5 tahun saja. Selamat menikmati.